Assalamualaikum 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 Kedengar gak Ustaz? Iya Mungkin gak Ada sesi pertanyaan Banyak pertanyaan nih Dari hadis-hadis sebelumnya Contoh seperti Ada banyak pertanyaan Tata cara mandi Bagaimana sih sebenarnya Harus menghadap Qiblat Harus baca Tauts atau baca Basmala Terus harus nempelin gak sih Ke kedengeran Iya ada banyak pertanyaan Contoh seputar Janaba Misalnya Marijanaba Apakah Harus baca Tauts Harus baca Basmala Harus menghadap Qiblat Harus nyentuhin dulu Ke dinding gitu Terus wudhu Terus apakah Apa namanya Pijakannya itu harus pindah gak sih Sewaktu mandi gitu Terus Wudhu dulu Atau gak perlu wudhu Terus ada lagi nih Ustadz Sebaiknya dimulai dari Dimulai dari yang bawah Kaki Betis Paha Nah itu masih banyak Yang bingung tuh Ustadz seperti itu Iya Ini pembahasan nanti ada di bab mandi Oh bab mandi ada ya Masya Allah Ada pada babi sendiri nanti Tapi intinya Mandi dulu itu Intinya basah semua Ya intinya basah semua Mau dari atas ke bawah Bawa ke atas Walaupun Contohnya dari atas ke bawah Biar mengalir gitu kan Kalau dari atas ke atas Dua kali kerja Oh iya benar ya Dibawalah Dua kali kerja Kalau dari atas Tapi ke bawah Dan nyuruh Makanya Nanti bisa digunakan Sedikit air Kenapa ya Basah semua akan Nurun dia Ya Intinya adalah Mandi-mandi Adalah basah semua Sudah boleh ada Satupun kulit Atau bagian tubuh Yang sudah terkena air Ini Ada Prakteknya Bagaimana Nanti ada Babnya Bab mandi ya Belajar tuh Harus sabar Nah ini buat teman-teman Step by step Harus sabar Sama waktu kita Duduk di sekolah kan SD kan Masih kelas 1 Bisa baca Belajar 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 Jangan Jangan mulai Mencoba Menyelaskan Kita koras Sampai Sama sih Nah insya Allah Pada saat kita Kajiannya itu Perdapat Disiplin ilmu Nah Sudah Kita bahas Nang air Nanti pada Sudah 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 Air Kita Diri Master Di Bab Itu Besok Berapa Berjana Kita akan Tahap Di Bab Itu Terus Jadi Menguasai Semua Materi Makanya Selesai Kita Kuluh Biar Jadi Ustaz Masya Bagaimana Yang kita Bahas Yang ada Di kitab Asli Kitab Indus Pemasalan Di dunia Ini Bagaimana Masalah Masalah Agama Tapi Memang Pelan-pelan Atau Makan Paham Yang Akhir Tidak Akan Paham Bila Muku Karena Belum Nyampe Menyampe Tapi Kesana Jadi Anak Tangga Pelan-pelan Dina Icin Daripada Yang selama Ini Kita Belajar Yang Kemarin Kita Belajarkan Temati Ada Tema Yang Bagus Kita Ikuti Padahal Yang Bagus Belum Kita Butuh Betul Ya Tapi Dibutuhkan Karena Salat Itu Penuting Salat Itu Gak Cisa Kalau Air Salah Kita Bahas Air Sabah Tempat Nah Baik Berarti Ini Jawaban Dari Pertanyaan Teman-teman Sabar Sama Saya Sebenarnya Gak sabar Sebagai Penutut Pengennya Buru-buru 9 tahun 9 tahun Kita Baru Belum 9 bulan Sama Satu Lagi Ini Rame Sebenarnya Di Jadi Sebenarnya Saya Ada Pernyataan Sebenarnya Pernyataan Di Luar Saya Tanyakan Sama Ustadz Tapi Kan Dipotong-potong Sama Orang Jadi Di luar Jadi Di luar sana Jadi Di luar sana Ada Pernyataan Nah Pernyataan itu Saya bawa Di kajian Contoh Seperti Ya lah Ustadz Yang haram Aja Susah Apalagi Yang halal Kan begitu Terbanyak kan Quote-quote Seperti itu Di luar sana Gak usah Strike Banget Nah itu kan Saya bawa Ke ruang kajian Kita bahas Banyak orang Seperti contoh Misalnya Jangan Kok gak mau sih Kalau merokok Ntar Bencong Jadi bencong Seperti itu Banyak kan Seperti itu Ustadz Padahal kan Yang baik Sebenarnya Kita dukung Nah Pernyataan-pernyataan Di luar itu Saya bawa Di ruang kajian Untuk kita bahas Untuk Short-short Seperti itu Boleh gak sih Ustadz Kita tampilin Sebenarnya sih Untuk ajar Sorry Ada namanya Bagian foto Bagian video Yang dipotong-potong Ustadz Yang pernah saya kirim Di whatsapp Ke whatsapp Ustadz tuh Bagian saya Yang dipotong Jadi kan videonya full Sebenarnya Terus dipotong Di bagian Untuk semacam Cuplikan Sebenarnya Supaya orang Tertarik Begitu kan Untuk Untuk Didengarkan Itu sebenarnya Strategi marketing Sebenarnya Yang tujuan saya Sebenarnya Opposite itu Apa ya Bertolak belakang Ya saya juga Gak setuju lah Tetap aja Kita cari rejeknya Harus yang halal Harus yang tohip Harus yang berkah Tapi di luar sana kan Banyak kan Yang bilang begitu kan Banyak yang korupsi Akhirnya ya kan Yang dia bilang Yang haram aja Susah gimana Yang halal Nah itu saya bawa Ke ruang kajian Sebenarnya Itu Boleh gak usah Seperti itu Maksudnya Kuot yang kasar Kata-kata yang Kasar itu Sebenarnya Untuk Kita bahas Di ruang kajian Sebenarnya Yang haram aja Susah Bagaimana yang halal Al-Quran bilang Yang haram Cuma sedikit Cuma itu kan Betul Dan yang Tidak sebut Nama Allah 4 yang haram Tambah Komor Lima Lima Apalagi Dikit Tidak Bagaimana lagi Coba Mana lagi Yang haram Gak ada lagi Gak ada banyak Ya Binatang nih Binatang ternak Tadi ada bangkai Lawannya Ada sapi Ada gambing Ada domba Ada ayam Ada bebek Banyakan mana Binatang lautan Semuanya halal Bangkainya tadi Kita bahas Iya kan Tapi ya Tadi babi Lawannya kan Babi datang ternak Cuma satu yang diharam Tadi yang halal Banyak Ada sapi Ada kambing Ada otak Ada bebek Ada angsa Ada ip Jadi Kenapa nyari yang haram Jadi sebenarnya Gak ada alasan Malas nyarinya Betul Malas nyarinya Cuma Pembenaran saja Mencari pembenaran Apalagi Bangkai Bangkai Iya Apalagi Kalau bisa bangkai Bangkai Katakan halal Gitu Kita ngayang haram Ngomongkan bangkai Kan dimana Logikanya Nah Benar Iya Iya Artinya Ini Hanya-hanya Apa Pembenaran Orang-orang Malas Iya Orang-orang Malas Kalau mencari Rahmatullah Luas Tengah luas Nah Itu Sebenarnya Orang-orang Jawuti Lagi Betul Betul Saya pernah Baca Banyak Yang diharamkan Boleh makan Sunta Gak boleh Bagi Unta Gak boleh Yang dihalalkan 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 Bantel Nah Sudah jadi Orang Islam Ya Yang diharam Kalau dimakan Masih bilang Cusa Aja Males Males Jarinya Bukan Males Jarinya Mencari Pemberaran Jadi Kalau rajin Kayak Pak Romi Rajin Keluar negeri Kerjaan Ketemu Kalau males Jangan Keluar negeri Depan rumahnya Gak bakal Jalan Tinggal Begini Aja Ustaz Oke Ustaz Masya Allah Nanti kita Bincang-bincang lagi Syukran Assalamualaikum Wb Salam buat keluarga Ustaz Saya tutup Ustaz Ya Al-Fatihah Al-Fatihah